selamat menikmati kalian memerlukan 2 aplikasi yaitu aplikasi control screen dan aplikasi CapCut untuk kedua aplikasinya bisa kalian download di playstore atau lewat link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini nah jika kalian sudah install kedua aplikasinya langsung aja kita masuk ke video tutorialnya oke disini untuk langkah yang pertama kalian masuk dulu ke aplikasi control screen nah jika kalian sudah masuk ke aplikasinya langsung aja kalian klik yang bagian start service ya kalian aktifkan nah jika sudah aktif disini otomatis hp kalian akan dalam mode portrait ya disini langsung aja kalian buka aplikasi atau game free fire kalian nah disini untuk contoh membuat mentahan videonya itu seperti ini nah seperti itu yang untuk contoh teman-teman videonya jika kalian sudah membuat mentahan videonya langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCutnya nah oke teman-teman jika kalian sudah masuk ke aplikasi CapCutnya langsung aja kalian buat proyek baru lalu kalian masukkan 2 mentahan video yang sudah kalian buat ya nah untuk contoh teman-teman videonya seperti ini jika kalian tidak punya emote yang ini kalian bisa gunakan emote yang kalian punya ya atau terserah kalian disini untuk emote yang kalian gunakan itu sama ya di mentahan video pertama dan kedua ya cuma beda di bagian bottle nya ya disini ini mentahan video ini hanya sebagai contoh saja ya kalian bisa gunakan emote yang lain begitu ya nah oke jika kedua mentahan video sudah kalian masukkan disini langkah selanjutnya kalian cari aja di bagian mana yang ingin kalian ganti ya atau kasih efek slow mo nya contohnya saya di bagian yang seperti ini nah kira-kira di bagian seperti ini ya jika kalian sudah menemukan bagian yang ingin kalian slow mo kalian klik aja mentahan videonya ya lalu kalian pilih bagi nah otomatis videonya sudah dipotong ya disini kalian hapus aja yang bagian sebelah sini atau sisaan mentahan video yang pertama ya kalian hapus aja nah lalu disini langkah selanjutnya kalian cari aja ya bagian di mentahan video yang kedua kalian cari bagian yang sama seperti di akhir mentahan video yang pertama ya contohnya saya seperti ini ya untuk bagian akhirnya kalian cari aja bagian akhir yang sama ya seperti di mentahan video yang pertama kalian cari aja nah jika bagiannya sudah ketemu tinggal kalian klik aja mentahan videonya lalu kalian pilih bagi nah disini kalian hapus yang bagian sebelah sini ya yang sebelah kirinya kalian klik kemudian kalian hapus nah disini kalian cek ya apakah sudah pas atau belum untuk bagian pergantian videonya nah jika belum pas bisa kalian paskan ya atau kalian sesuaikan ya nah jika menurut kalian sudah pas seperti ini atau menyambung seperti ini ya disini langkah selanjutnya kalian klik yang bagian sebelah sini ya lalu disini kalian pendekkan durasinya menjadi 1 detik nah seperti ini ya 1 detik jika sudah disini langkah selanjutnya kalian klik kecepatan lalu kalian pilih yang normal kemudian kalian turunkan speednya ya menjadi 0,1 kali nah jika sudah kalian klik centang lalu disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal video ya kemudian kalian pilih tambahkan audio kemudian kalian pilih yang suara lalu pilih menu yang bagian sini dan pilih yang dari perangkat kemudian kalian masukkan backstone nya nah untuk backstone yang saya gunakan ini bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah oke jika backstone sudah kalian masukkan disini langkah selanjutnya untuk bagian mentan video yang kedua ini kalian pendekkan durasinya ya atau paskan dengan durasi backstone nya nah jika sudah pas seperti ini disini langkah selanjutnya kalian klik aja bagian kecepatan lagi ya kalian klik kemudian pilih yang normal lalu disini untuk speednya kalian biarkan 0,1 kali ya disini langsung aja kalian klik yang bagian sini lalu pilih yang kualitas lebih baik nah disini tinggal kalian klik centang lalu disini kalian tinggal tunggu proses selomonya selesai nah oke jika proses selomonya sudah selesai kita otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini nah seperti itu yang untuk hasil sementara videonya disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentan video nah disini kalian kasih aja efek kemudian pilih efek video lalu pilih yang ke bagian dasar nah untuk efeknya kalian pilih efek yang namanya itu kabur miring ya nah jika sudah kalian centang lalu disini untuk efek kabur miringnya kalian panjangkan ya sampai ke bagian akhir durasi mentan video yang pertama nah di bagian sini jika sudah disini otomatis untuk hasil sementaranya akan seperti ini nah seperti itu yang untuk hasil sementara videonya disini langkah selanjutnya kalian simpan terlebih dahulu ya untuk mentan videonya kalian simpan dulu nah jika video sudah tersimpan disini kalian klik aja selesai lalu disini langkah selanjutnya kalian buat proyek baru lagi kemudian kalian masukkan mentan video yang barusan kalian simpan ya kalian masukkan nah jika video sudah kalian masukkan disini langkah selanjutnya kalian geser menunya kemudian pilih yang format lalu kalian ubah menjadi 9 banding 16 nah jika sudah kalian klik aja kembali lalu disini langkah selanjutnya tinggal kalian klik bagian mentan videonya ya kalian klik lalu kalian zoom aja mentan videonya kalian paskan ya ukurannya dengan layar atau kalian sesuaikan aja nah kurang lebih seperti ini ya jika sudah kalian geser ke bagian awal mentan video lalu disini kalian klik bagian sesuaikan kemudian kalian atur aja untuk bagian kecerahan kalian atur menjadi minus 5 dan kontras menjadi 20 lalu untuk pertajam kalian atur menjadi 70 dan untuk v-nya kalian atur menjadi 15 nah jika sudah kalian centang nah lalu disini untuk bagian sesuaikan ini kalian panjangkan ya sampai ke akdulasi video seperti ini nah jika sudah otomatis untuk hasil videonya ini kurang lebih akan seperti ini nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya selamat menikmati